Pangsit isi ayam cincangnya udah mateng nih Sekarang mari kita meraci kuahnya untuk pangsit rebus buatan kita ini Yang pertama didihkan air sebanyak mungkin di dalam dangdang Lalu setelah itu jangan lupa masukin tulang ayam biar ada gurih kaldunya Nah jangan lupa masukin daun bawang biar wanginya sedep Lihat nih sayang kamu harus tahu kalau hari ini aku masakin masakan yang spesial buat kamu Wah bikin apa nih sayang? Lihat nih aku masakin apa sayang? Apa tuh emangnya? Hari ini aku masakin kamu pangsit kuah rebus pakai kaldu asil loh aku bikin sendiri Wah tumben sekali istriku yang cantik ini masak yang ribet Biasanya kan kalau nggak masak telur rebus ya masak telur ceplok Ih sayang nggak boleh gitu dong aku juga bisa kok Kamu cobain aja dulu napa pangsitnya Baru kamu boleh komen-komen lagi sama aku Tapi sebelum kamu makan ini udah komen namanya cari ribut sama aku Loh galak banget sih istriku tercinta ini Kalem dong sayang Nih aku cobain ya pangsit bikinan kamu Yang katanya rasanya tuh enak banget Oke siap sayang Amnyam nyam nyam Hmm mantapnya nih pangsit buatan istriku tercinta Aku nggak nyangka loh sayang Kalau aku bisa makan seenak ini Ya iyalah siapa dulu ipi gitu loh Ini kuahnya kok bisa sih gurih banget Ampe pekat gini sayang Pakai apa sih? Aku jadi penasaran deh Ya pakai kaldu dari ayam dong Kan tadi aku bilang makannya enak Karena ini tuh enaknya dari kaldu asli Aku bikinnya juga penuh cinta pokoknya Alah alah kalau udah gitu tuh ya Ngomongnya suka bisa aja deh istriku ini Ya iyalah sayang Oh iya sayang Kalau menurut kamu enak Gimana kalau misalkan aku jualan pangsit kuah aja Gimana? Bakal laris gak ya kira-kira? Kayaknya sih laris Apalagi kalau kamu jualannya dengan harga yang sangat terjangkau Hmm misalkan 10 atau 12 ribu gitu Ya ampun sayang Kalau jual segitu mah aku nggak dapet untung dong Cuma dapet capeknya doang Sama hikmahnya Emang modalnya gede ya sayang Ya gede dong sayang Ini ayamnya aja Aku pakai ayam kampung loh Ayam kampung kan harganya lumayan mahal banget Daripada ayam boiler Jadinya butuh modal besar Ini juga aku bikinnya karena buat kamu aja suamiku tercinta Aduh aduh Bumbal aja nih istriku Hmm Tapi kalau dipikir-pikir Boleh juga ya aku jualan itu Soalnya kan emang rasanya enak banget juga Tapi kalau modalnya semahal itu kira-kira kita pakai apa ya Bumbu gurihnya Kalau pakai ayam kampung kan nggak mungkin sayang Nanti harganya malah kemahalan Iya juga ya Yaudah kita pikirin lagi nanti aja ya masalah itu Sekarang mah yang penting suami aku suka sama masakan aku Hehehe Ya jelas suka dong sayangku Tapi dipikir-pikir mah Emang kayaknya aku jualan juga deh Kan lumayan uangnya Bisa dipakai buat tambah-tambah tambuhan kita beli mobil Soalnya kan kita belum punya mobil Mending kamu pikir-pikir aja dulu Kalau kamu udah mantep Artinya mau jualan pangsit Kamu bilang sama aku ya Nanti biar aku bantuin deh Makasih ya sayangku Aku seneng deh Walaupun kamu baru berniat buat bantuin aku Hehehe Aku udah seneng banget deh Harus dong Kalau kamu punya usaha Aku kan selalu mendukung kamu Soalnya selama ini juga Aku kalau melakukan hal apapun Selalu kamu dukung Yaudah Aku ke depan dulu ya Musyarat dulu nih Waktunya beres-beres deh Woy oi sipit Mau kemana kamu sipit Mau ngapain Aya Pak L.T Weh mau pergi ke rumahnya dukunmen Luolang mau kemana itu Kenapa luolang bawa-bawa ikan Ini tuh Hewan barunya Pak L.T Namanya siapa ya Lupa Saya belum kasih nama siapa ya Aya Weh aja Yang kasih nama Pak L.T Weh kasih nama Sugeng aja Bagus kan Sugeng Saya gak suka namanya Sugeng Saya mau kasih nama William aja Bagus gak William Aya kebagusan itu ha Namanya Pak L.T Ikannya aja jelek Masa namanya William Ih jelek banget Sirik aja Ih kamu sipit Teruslah saya dong Mau kasih nama siapa Ini kan ikan saya Kok kamu yang ribet sih Ih ngeselin banget Tak selalu luolang aja Weh mau ke rumah dukunmen dulu Ada yang halus Weh omongin soalnya Madukunmen ha Saya ikut boleh gak Soalnya sih juga gabut nih Ucin Gak tau mau kemana Dan gak tau juga mau ngapain Yaudah Kalau luolang mau ikut Ayo Tapi luolang jangan bikin Weh lepot ha Disana Omen Ucin Eh si Ucin sembarangan aja Ngomong Weh emangnya saya Menyusahkan apa ya Padahal kan Pak Etik Gemoy Mana pernah Pak Etik Menyusahkan orang lain Luolang seling juga Hehehe Weh mau ngapain Kamu ke rumahnya dukunmen Ucin Weh mau ngomongin Soal masjid ha Takutnya itu masjid Nanti ada kerusakan Atau ada hal-hal Yang dibutuhkan Soalnya kan Selama ustadmen gak ada Weh yang bakalan Handle lulusan masjid disini Oh gitu ya Yaudah Ayo kita berangkat Ke rumahnya dukunmen Ayo berangkat ha Sayang Kamu kenapa sih Tumben banget Dari tadi aku perhatiin Kamu itu bengong mulu Aku kepikiran Sama masalah tadi Jualan pangsit itu sayang Aku kok tiba-tiba Pengen jualan pangsit ya Oh Kamu mau jualan Iya aku mau banget sayang Kan lumayan Buat tambah-tambah Penghasilan kita Cuma Aku masih bingung Harus jualan di harga berapa Soalnya harga ayam kampungnya mahal Kalau gitu Kita harus cari opsi lain nih Buat kasih bumbu gurinya apa Ngapain Apalagi kalau dipakainya berlebihan Bisa saja menimbulkan penyakit Kenapa kamu peduli banget Lagian juga kan bukan kamu yang makan kuahnya Tapi orang lain Iya juga ya Kamu tidak usah memperdulikan orang lain Kamu fokus saja pada kesuksesan dirimu sendiri Untuk apa kamu peduli dengan orang lain Iya bener Iya bener sih Jadi gimana mas menurut kamu Kalau aku sih setuju aja sayang Apalagi kan kita bisa mendapatkan uang yang banyak dari hasil jualan pangsitnya itu Karena ya gak perlu mengeluarkan modal yang banyak juga Kalau begitu makasih ya ma atas sarannya Kami akan melakukan saran dari emak Bagus Aku suka jika arahanku didengarkan Selamat datang di sekte kesesatan Dan bersiaplah dengan kekayaan yang akan kalian dapatkan Sayang Hayo kita harus langsung belanja ke pasar Sebelum semuanya kehabisan Iya sayang Pokoknya Aku akan memberikan dukungan penuh Sama kamu Biar kamu bisa menjalankan bisnis kamu ini Makasih ya sayang Yaudah sayang Hayo kita pergi ke pasar Aba Aba Ayo Ayonin lagi Boy Suka Aba Aba Ayo Assalamualaikum Dokonmen Waalaikumsalam Eh ada ucin sama Pak RT Eh boy Boy salim dulu sana sama om-omnya boy Ada apa nih Tumben banget kesini Ayah dukun men We mau ngomongin masalah di masjid ini ya Apa ada kekurangan Aduh ngobrolnya disana aja Panas disini mah Nanti Pak RT yang gemau ini jadi hitam Irang Eh gak mau ah Nanti Pak RT kayak kamu dukun men Eh Ayo ayo kita disana aja ngobrolnya Kalau masalah itu mah Aman ucin Hanya saja saya kadang merasa kesepian Yaitu Gak ada yang suka ke masjid Kecuali pas waktu sholat aja Ya mau ngapain ke masjid Kalau gak sholat Gak jelas kamu dukun men Oh iya Sekarang saya mau cerita nih Kemarin Saya hampir aja bisa mengalahkan malampir loh Saya hampir gelut sama dia Tapi untungnya aja Enggak Soalnya dia keburu jatuh Saya tabrak Hehehe Lu orang ketemu malampir dimana Pak RT Di sana loh Di jalanan Ini beneran gawat Pak RT harus hati-hati ya Soalnya si malampir itu bisa Kapan saja balas dendam loh Tenang aja tuh Gak usah pada panik baletek kan Keren Hehehe Hehehe Hai ya ya kalian Tapi cengeng Hahaha Pangsit isi ayam cincangnya udah mateng nih Sekarang mari kita meraci kuahnya Untuk pangsit rebus buatan kita ini Yang pertama Didihkan air sebanyak mungkin di dalam dangdang Lalu setelah itu Jangan lupa Masukin tulang ayam Biar ada gurih kaldunya Nah Jangan lupa Masukin daun bawang Biar wanginya sedep Yang terakhir Jangan lupa Masukin cabai Biar pedas Nah Biar ada rasanya Jangan lupa Kita masukin garamnya Kalau gak dikasih garam Nanti hambar Gitu aja Racikan kuahnya Ya enggak dong Kalau gitu doang mah Gak ada spesial-spesialnya dong Jangan lupa Tambahin micin sekarung Biar gurihnya maksimal Pokoknya biar sedep deh Nah kalau micinnya banyak kan Udah pasti kan Rasanya pasti bakal gurih Pake banget malah Hahaha Sekarang pangsit kuah micinnya siap dijual Sayang semuanya udah siap Sekarang tinggal jualan aja Yaudah Kalau gitu Ayo kita jualan di depan Wah mbak Ipi jualan apa nih Baru tau saya kalau mbak Ipi jualan Saya emang baru jualan hari ini sih Makanya baru pada tau kan Saya jualan Nih Saya jualan pangsit rebus kuah kaldu Ini mah makanan sehat Saya aja bikinnya pake kaldu asli ayam kampung No MSG MSG Pokoknya mah sehat Wah pantes aja wanginya sampai semliwir kemana-mana Ternyata gunakan kaldu ayam kampung toh Iya makannya pesen deh Yaudah saya mau beli satu porsi yang makan disini Oke siap sebentar ya Saya siapkan dulu Ini pangsit kuahnya Selamat menikmati ya Wah gila sih rasanya ini mah gurih banget Parah ini mah nikmat banget Wah jangan lupa weh pada belia Oh hui Eh hehehe Lihat saja RT bodoh Aku akan membuktikan padamu Kalau kesesatan akan semakin merajalela Kesesatan akan semakin terdepan Suruh siapa berani main-main sama malampir Akanku pastikan Kau akan kewalahan menghadapi kelakuan wargamu yang sesat itu Hahaha Sayang aku seneng banget deh Baru pertama kali loh Aku bisa pegang uang sebanyak ini Iya sayang Ini mah hasil dari jualan pangsit rebus mecin kita di luar ekspetasi Hasilnya ternyata sebanyak dan sebelum dudak ini Hahaha Ini mah gak usah lama-lama Sebulan juga udah pasti Bisa kita kebeli mobil sayang Iya bener Apa aku risen kerja aja ya Biar aku bisa full bantuin kamu Jadi jualannya juga bisa dari pagi sampai malam Biar uang kita cepat banyak sayang Nah ide bagus tuh Makasih ya sayang Kamu udah dukung bisnisku ini Aku sayang kamu Ini tenggorokan saya kenapa ya doko Makin hari rasanya makin sakit Apalagi kalau dipakai nelen makanan Uh sakitnya bukan main Sebentar ya pak Saya periksa dulu Loh bapaknya ini penyokan mecin ya Ini mah bapaknya tenggorokannya infeksi Karena terlalu banyak makan mecin Bahkan amandalnya juga membesar nih pak Oh enggak dok Soalnya saya healthy banget Saya aja cuma jajan pangsit rebus Menggunakan kadu ayam kampung Jadi udah pasti sehat Tapi nih berdasarkan hasil pemeriksaan saya Menunjukan kalau bapak itu sakit karena mecin Mungkin penjualannya hanya mengaku-ngaku Jika itu kaldu ayam kampung Padahal sebenarnya itu mecin Oh iya juga ya Yaudah dokter Saya mau labrak dulu orang yang jualannya ya Kalau gitu caranya mah gak beres Masa iya jualan pakai mecin berlebihan Oh ternyata benar Kalau mereka jualan pangsit kuahnya pakai mecin yang sangat berlebihan Aku harus samperin mereka Ini yang katanya Jualan pakai kaldu ayam kampung asli Lupanya pakai micin sekarung Kalian tau gak sih gara-gara kalian Saya kena infeksi tenggorokan Tenggorokan saya sakit Kalian tunggu sini ya Saya akan laporkan kali semua sama Pak RT Sayang kita harus pergi dari sini sekarang juga Aku gak mau Kalau sampai dilaporin ke Manglisi sayang Aku gak mau Iya sayang ayo Kita harus pergi sekarang juga Sayang ayo udah ngebut lagi ah Aku takut loh Nanti keperbok sama orang-orang itu Iya ini juga aku ngebut kok Sayang awas sayang awas Tidak Loh sayang tunggu Itu kenapa leher kamu panjang banget Hah sayang leher kamu juga Sama loh panjang banget Enggak aku gak mau sayang Aku gak mau jadi kayak gini Sayang tunggu Gimana ini Sekarang kita kena ajab Leher kita panjang banget Aku gak mau sayang Leherku panjang banget begini Aku gak mau Aku malu Ya gimana lagi sayang Kita udah salah Kita membahayakan nyawa orang lain Dan membuat orang lain terluka Jadi sekarang inilah ajab untuk kita Halo teman-teman sebangsaku Kamu punya leher panjang juga ya Kebetulan di tempat kami sedang kekurangan tenaga untuk bersih-bersih Yuk ikut Enggak Enggak Aku gak mau Enggak Udah gak apa-apa Aku akan membawa kamu Hahaha 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 Terima kasih telah menonton